Pasca beredarnya video Asusila antara seorang wanita dan anak balitanya, pelaku pemeran wanita akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku kemudian diserahkan ke Polda Metro Jaya. Setelah menyerahkan diri ke Polres Tangerang Selatan minggu malam, wanita pemeran video Asusila menjalani pemeriksaan penyidik. Selain sebagai pemeran, pelaku juga berperan sebagai pembuat video mesum. Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan, pelaku diserahkan ke Polda Metro Jaya. Pelaku pembuat video telah menyerahkan diri dan diamankan di Polres Tangerang Selatan. Kemudian pelaku adalah seorang perempuan inisial R, usia 22 tahun. Kemudian untuk pelaku juga telah diserahkan, ya tadi malam, minggu malam Senin, telah diserahkan ke Subdit Cyber Polda Metro Jaya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut, ya untuk menjalani proses penyelidikan di sana. Pasca pelaku menyerahkan diri, penyidik Subdit Cyber Direkturat Reser Sekriminal Khusus Polda Metro Jaya, menggeledah rumah kontrakan yang dihuni pemeran wanita video Asusila di kawasan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten. Pada proses penggeledahan tersebut, penyidik menemukan ada dua buah handphone, kemudian diamankan, dan juga ada dua pakaian, pakaian anak yang bisa menjelaskan bahwa pakaian tersebut awalnya dipakai oleh anak ini sebagai korban dalam peristiwa yang sangat memprihatinkan ini, ya peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka membuat video Asusila bersama anak balitanya lantaran terdesak kebutuhan ekonomi, karena sebelumnya sempat dijanjikan uang belasan juta rupiah oleh seseorang. Sebelumnya beredar, video Asusila memperlihatkan seorang wanita berbuat mesum dengan seorang anak balita. Belakangan diketahui jika pemeran dalam video itu ternyata ibu dan anak kandung. Syahbuddin Atar dan Muhammad Nur melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten dan Jakarta.